musik oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman gimana kabar kan semua semoga baik baik saja jadi kita lagi di perjalanan kita nemu ada ODGJ di jalan dan alhamdulillah tadi kita sudah numpang parkir juga sama pihak yang punya halaman di sini karena di jalan itu enggak ada enggak ada apa namanya enggak ada lahan parkir jadi kita alhamdulillah dapat dapat lahan parkir di sini tadi kita lihat ODGJ itu dia nyempil di eh apa di belakang mobil dan itu spesek cuman sedikit doang gitu loh nah ODGJ disitu teman teman tuh lihat tuh kelihatan enggak kalau kelihatan dari apa tangannya itu ada cincin cincin gitu loh teman nggak tahu ya coba kita bismillah ya kita ini ikut dia nyempil di belakang belakang mobil coba yuk Assalamualaikum Pak selesai udah makan belum ini makan nih Pak nih terima kasih katanya ini makan Pak Pak nggak boleh gitu nggak boleh denok rezeki tuh tangannya banyak banget tuh banyak banget cincin cincinnya Pak siapa namanya kenalan dulu tuh kenalan dulu saya nggak jahat kita jahat-jahat baik ya baik ya Alhamdulillah ya nih selamat-selamat mau udah-udah minum lo minum mes kelapa yuk mes kelapa yuk nggak boleh gitu nggak boleh gitu eh 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 di Makasih Makasih katanya pada kita udah bawain makanan nih dan cuaca di sini terik banget ya tapi nggak apa-apa lah Bismillah Mak kenalan dulu dong kenalan dulu wih gila katanya siapa namanya siapa namanya apa yang penting bisa buat mam apa yang penting bisa buat mam Oh penting bisa buat mam ini aku ada lagi nih ada lagi nih ada lagi tipen sini ya ya udah mau makan dulu atau gimana maka dulu ya udah makan dulu deh maka dulu karena ada yang kasih makanan apa apa udah berlaku tuh apa bulan Agustus apa masuk sunan kabar apa Oh masuk surat kabar Oh maksudnya berita kali orang-orang kangguan sini belakang udah lama orang sini nggak tahu kalau itu tapi udah ada setahun di sini nih udah ada gulak-balik sini aja ya tapi nggak tahu orang mana di sini terus di sini terus dia oke deh ngasih abang ya jadi di sini terus katanya udah setahun kasihan deh ini tali rapi ya buat digelang kayaknya panas banget lagi Bapak lah kamu mau disana aja kita coba ini aja ya makan makan udah buat dia kita coba langsung aja ya Pak kita harus hati-hati nih soalnya dia belakang di belakang mobil orang gitu loh kita harus tetap hati-hati takutnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh Pak mau duit gak maunya apa ini makanan Oh makanan coba tuh Bapak lihat Pak itu Pak kaki itu ya Allah tuh lihat tuh tuh jaringan enggak lihat doang deh enggak dong nggak di ekspos kenapa ini enggak ngapain malah iya enggak mana-mana cuma tebak lagi nah nanti-nanti pakai saya mau ngobrol-ngobrol Bapak saya nih saya nggak bawa Bapak kemana-mana kalau cuma mau ngobrol doang iya cuma mau ngobrol bapak oke boleh masa nggak boleh sih masa nggak boleh sih cuman ngobrol dong masa nggak boleh Bapak mau kulit lah coba lihat deh itu lihat-lihat doang-lihat enggak ada enggak dipengaruh mana nggak itu ini jaringnya liat-lihat lihat tangannya coba lihat ini ya tuh ya Allah ini karena tersempit tuh lihat coba gini-gini enggak nggak di-expose nggak di-expose itu enggak tenang aja Bapak ya udah gini deh Bapak orang mana orang mana yang belakang belakang mana belakang pengajian masjid disini pengajian masjid rumah saya hancur di Solo di kampung rumahnya rumahnya hancur dimana di kampung di kampung kampungnya dimana di Bogor Barat dimana Oh Bogor Barat Bapak namanya siapa Bapak namanya siapa namanya namanya dari Alip Mbak siapa dari Alip Mbak Nama Bapak siapa dari Alip Mbak nih apaan ini gopek namanya apaan ya pegang aja Oh pegang Nama Bapak siapa namanya nggak ada nama masa nggak ada nama rumahnya hancur oh rumahnya hancur boleh gak main ke rumah Bapak boleh nggak di Bogor Barat ya Bogor Baratnya dimana Bogor Barat ya di mana di mana tuh Bogor Barat di mana tuh Bogor Barat Nama daerahnya apa nama daerahnya kurang tahu kurang tahu punya istri nggak punya istri nggak belum punya anak belum hamil gimana tuh di pos kota Oh di pos ini nggak nyambung ngobrol teman-teman cuman eh Bapak tinggal di sini ya udah enggak mana-mana ya ya udah enggak apa-apa Bapak kenalin nama saya Adif kenalan dulu Adif gini toh Wow tos lagi tos lagi Oh lagi lagi oh mantep Bapak usianya berapa usianya berapa tahun 46 tahun 46 tahun teman-teman mungkin teman-teman ada yang kenal sama Bapak ini ya Bapak ini namanya siapa sih Pak di rumah hancur lalu ini selalu apa ngeluh kalau rumah hancur katanya ini panas banget sayang kamu disana aja deh mana soalnya ini rumahnya hancur cuman aku pasti penasaran nih saya masih penasaran teman-teman sama ininya coba lihat Pak ininya Pak boleh Pak enggak lihat doang enggak enggak di ekspos tadi ekspos sumpah sumpah nggak di ekspos coba lihat doang lihat doang tuh lihat tuh tuh lihat tuh 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 lihat tuh Hah Hah iya rumah daya hancur nah terus enggak tahu kan kita ngasih gope tuh ini gope buat Bapak aja nah itu coba buat apa-apa ya Hah pegang doang ini mah kalau pegang sudah dulu Oh ya udah taruh daya siap enggak yang itu yang putih coba lihat Pak coba sini ya dibantu ya ini dibantu dilepasin aja ya Nah kasihan tuh 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 tali rapi ya di kumpul-kumpul sama dia semuanya di kaki apa aja di Allah itu ini sampai sampai ngelembung gitu kenapa belas Bang Bang iya itu karena terlalu itu ya kelamaan-kelamaan dia darahnya nggak ngalir karena nggak ngalir kan ya udah buka sendiri nggak papa ya Nah terus bukain semuanya ngeliatnya liat tuh liat tuh kaki juga ada lihat kasihan Bapak nggak boleh kayak gitu ya nanti nggak bisa jalan bapak kalau kakinya diiket gitu yuk lewat kuas yuk yuk lewat kuas yuk 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 gak apa-apa disini boleh kali ya gak apa-apa oh disini ya di belakangnya ada apa nih ambil astagfirullahaladzim ada pisau tuh lihat loh ngeri banget ya ada lagi gak ada lagi gak coba lihat ya coba beli kantong boleh pak lihat di kantong ada gak ini gak gak apa-apa gak apa-apa dicukur rambutnya ya ya Bismillahirrahmanirrahim tuh udah karena udah mau gimbal sedikit lagi udah mau berminyak tuh lihat tuh udah kita cukur aja deh Bismillahirrahmanirrahim ya pak boleh minta air gak pak selang gitu langsung mandi belakang gak apa-apa ya belakang ya belakang aja ya belakang aja ya pak ya makasih ya pak iya makasih banyak pak iya cepatnya hehehe atasnya pak makasih ya pak iya nah bisa terus bapak yang ownernya bengkel sepeda disini nih buka bajunya ya bapak alhamdulillah kita sudah ini wuhh ketompingnya tuh wuhh gatal wuhh pasti gatal teman-teman karena tadi gondrong rambutnya masih gatal banget gatal ya pak ya gatal gak gatal gak gatal gak gatal lah orang banyak itu belum sirih udah makan belum kenalin dulu siapa namanya iya nah ini baru mau salamal gitu dong nah gitu turutin aja lepas lepas ya lepas ya di tempat ini enggak ada dayung ada dayung ada dayung udah ngutin nanti kata-kata jangan bangkang ini kunci apa pak kuncinya udah patah tuh buka aja kuncinya buang aja buang aja ya buang aja lepasin lepas nah kan enak gitu buka caranya yang satunya aja yang satu aja yang satu aja ini dilepasin yang satu aja satu dulu yang ini biarin nah ini bajunya ini pakai baju ini gitu lepas dulu tangannya nah di kaki lepas lagi di kaki di kaki belah kanan di kaki lepas ya nah ini pakai nih pak pakai bajunya nih yang bagus nih pakai nih nih pakai pak pakai bajunya ya eh alhamdulillah beda loh teman-teman tadi pas saat gondrung serem banget tapi setelah sudah kelontor sudah botak alhamdulillah udah kelihatan auranya gitu tuh begini pak cuman yang ini pak tangannya coba lihat pak yang ini pak coba lihat yang ini maaf ya tuh lihat tuh itu karena kebanyakan apa kelamaan pakai cincin ini lihat tuh cincinnya tuh ya Allah ini pun kakinya pun sama hampir hampir cuman udah tertolong sama kita jadinya eh terselamatkan lah gitu gak terlanjur ya kalo ini udah terlanjur nih sakit gak nih pak sakit yuk yuk kita ke belakang yuk yuk belakang ini nih buang aja ya buang aja celananya kalo udah udah selesai udah buang aja oke teman-teman ini kita udah selesai mandi semuanya udah beres dibantu sama bapak bapak siapa namanya pak bapak Pak Yon Pak Yon sama Pak Spur Pak Pur terima kasih udah bantu kita karena disini udah lama ya Pak Pur ya Pak Yon ya udah lama disini udah lama banget nah tadi disuruh tulis sama Pak Pur eh sama Pak Pak Yon alamatnya tulisnya begini deh apa kita ngerti gak nih 300 rupiah 300 rupiah 300 rupiah kita gak tau paling gini nanti Pak Pur sama Pak Yon nanti kan video nya kan nanti upload ke youtube saya insyaallah nanti ada ketemu keluarganya kalo misalnya emang disini nanti keluarganya kita bawa kesini gitu karena kan kalo kayak gini kan susah kan kita mau mastiin Luwiliang Luwiliang dimana kan gitu gitu nah itu maknanya luas juga gitu loh tapi kalo misalnya emang udah stand by disini alhamdulillah gitu jadi carinya gampang gitu kecuali yang jalan-jalan itu agak sulit gitu ya udah ya udah ya udah malem daripada tidur di sana ya kan mending tidur di sini nih nah sini enak nih adem nih ntar kalo ada hujan lah kalau jangan-jangan bisa emang tidurnya dimana Pak Yon di situ oh yang tempat tadi tuh oh di Mosola tuh oh ya gak apa-apa gak apa-apa oh kalau hujan tuh belakang situ ya kalau hujan tuh kalau hujan tuh udah pagi pagi kita ya dulu pake anting ya pake anting ya pake anting dulu kayaknya pake anting ya pake anting dulu ya udah kita pamit ya kita mau lanjut ya kita mau ke Bogor mau ke Bogor Kota ya nanti pas ngeliat Bapak langsung kita muter balik gitu oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini doain semoga cepat ketemu sama keluarga karena kasihan juga Bapaknya Bapak ini udah lama ada 5 tahun Pak disini kurang lebih 5 tahun disini kasihan juga kan di pintu jalan aja gak tau makannya gimana terus matinya gimana tadi bilang Pak saya baru kali ini lagi kena air katanya gitu mungkin merasa seger kali kan badannya color buat pun kok kan tak segir color kay kom Terima kasih.